Fenomena Gerai Mishue dan Cara Melafalkannya Di kota kalian udah ada gerai mishue belum? Cabangnya bener-bener ada di mana-mana. Di mana ada ruko kosong, kadang gak lama langsung jadi gerai mishue. Oh iya, sebelumnya banyak orang yang bingung cara melafalkan brand es krim dan teh segar asal China ini. Ada yang nyebut Miksu, Miksue, Minyue, atau Mishue. Nah, menurut penjelasan dosen Bahasa Madarin Universitas 11 Maret atau UNS Solo sekaligus Direktur Konfusius Institut UNS Solo, Stephanie Panatta, cara mengucapkan Miksue dengan lafal Indonesia adalah Mishue. Nah, Miksue sendiri merupakan perusahaan dengan nama lengkap Mishue Pingchang, yakni rangkaian toko es krim dan teh segar asal China. Mishue didirikan oleh Zhang Hongqiao pada tahun 1997 yang saat itu masih sebagai mahasiswa di Zhengzhou, China. Pada tahun 2006, Zhang Hongqiao melucurkan Mishue Super Ice Castle pertama kalinya dengan harga 1 yuan. Setelah beberapa kali mengalami surut bisnis, Zhang Hongqiao mendapatkan keuntungan pertama setelah 2 tahun kemudian. Kepopuleran Mishue semakin meluas dengan pembukaan toko pertama di Hanoi, Vietnam pada tahun 2018. Di tahun yang sama, Mishue meluncurkan logo baru berbentuk Raja Salju pada 22 November 2018. Hal ini membuat Mishue kian populer dan beranjak naik menjadi fenomena selain tentu saja rasanya yang enak dan otentik.